Nih ada rasa takut, kamu ada rasa takut di php-in ga sih? Maksudnya kan kalian intens tuh, ketemu bikin konten Ada rasa takut bahwa ini cuman sebatas konten doang Sementara mungkin kita ga tau ya kalo saat ada yang baper Justru dia yang bilang ke aku, anti ghosting ya, anti ghosting ya Maksudnya jangan ghosting, jangan ghosting loh Kok jadi ke aku ya, harusnya kan cewek yang ngomong kayak gitu kan Jadi ya kalo aku sih percaya kalo jodoh ga akan kemana sih Maksudnya jodoh dengan segala macam hal ya, kayak bisa jadi jodoh untuk entah nanti berteman Atau jodoh untuk menikah, kan kita ga tau Billy, ya jelas dong, jangan ghosting Gimana sih, kalo misalnya ga ada serius kan berarti namanya jangan baper ya Tapi ini dia jangan ghosting, artinya kan Bahkan aku ga ghosting loh Nggak ya, dia pernah ga tiba-tiba suka ngilang gitu, ga ada kabar apa gitu Kalo dia demennya apa ya, dia pengen dicariin Dia ngomongnya jangan ngilang, kamu ngilang aja lah Aku juga pengen dicariin juga gitu kan Ya elah cari-cari ya Kayak bocah ya Ini rumpian netizen ya, netizen yang bilang gini Fania kayaknya emang udah suka Billy Tapi Billy sukanya main-main kalo pacaran Coba serius sama Fania udah cantik pekerja keras lagi Ini saran netizen Amin Ya maksudnya pekerja keras amin Billy lama-lama kayak Ridho Ilahi ya, nikahin aja gak apa-apa Eh ada loh orangnya loh Ada ya Ada loh Kalo gitu kita samperin Kita namanya juga belusukan Kita samperin Ridho Ilahi yang baru putus Dia lagi perawatan apa sih? Petang-petang baru putus Yuk Yuk Mari yuk 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 Ridho Ilahi, aktor berusia 34 tahun yang pernah membintangi sinetron pengantin Dini ini putus dengan Dinar Candy setelah 5 bulan pacaran Karena ia yang cemburuan dan Dinar yang kerap memakai pakaian seksi Pria yang pernah terjerat kasus narkoba pada Juni 2020 ini sebelumnya sudah putus sebanyak 5 kali padahal berencana menikah sudah pemotretan dan akan umroh bersama ayah Dinar pada April mendatang Ridho yang sudah mengenalkan Dinar ke mamanya dan jalan barang ini belum dikenalkan ke orang tua Dinar sebab mantannya itu masih ragu Benarkah Ridho mengajak sang mama yang datang dari Padang ke Jakarta untuk bantu membujuk Dinar agar balikan dengannya? Dan benarkah Ridho termasuk laki-laki yang posesif? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret Nah kita sudah berada bersama Ridho Ilahi, ada dokter Febri disini siap merawat yang baru putus ya dok ya Biar makin glowing, biar bukannya kesedihannya hilang gitu dari wajahnya Emang kelihatan Kelihatan banget Iya kan dok ya Silahkan kalau pergi apa-apa ini nak dulu Ah kebel aku Jadi ini perawatannya keluar dan dalam Dalam kita tanya-tanya ya Keluarkan dulu Oke fitnah jawab pertanyaanku dengan jujur apadanya Apakah pertanyaanku di jawabannya fitnah atau faq?